Oke guys, welcome back to my channel Ilham Prime Official Pada video kali ini kita kembali bakal mereview nih penghasilan dari Youtuber Indonesia Tepatnya di segmen Seberapa Kayak Youtuber Oke teman-teman, mungkin kalian sudah melihat nih tampilan di layar handphone atau laptop kalian Di video kali ini kita bakal mereview salah satu Youtuber yang terkenal di Indonesia Dengan jumlah subscribernya itu ada 20 juta subscriber teman-teman Siapa lagi kalau bukan adalah Bayi Paula atau biasa kita kenal dengan Bayi Mong ya teman-teman Jadi teman-teman lihat nih cuplikan atau beberapa video-video yang sudah di-upload dari channelnya Bayi Paula teman-teman Oke langsung aja ya, mungkin kalian sudah tidak sabar juga untuk melihat berapa nih Kira-kira esimasi penghasilan dari channel Youtube Bayi Paula Oke langsung aja kita menuju ke website socialblad.com Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk nih di website socialblad.com Dan kita langsung saja bakal mereview nih penghasilan dari Bayi Paula Kalau melihat dari sini, dia sudah mengupload 2000 video ya teman-teman Dengan subscribernya 20,8 juta Kemudian videonya sudah ditonton sebanyak 4 miliar kali Dan dia sudah terjun di Youtube itu sejak tahun 2016 Dan penilaian dari socialblad adalah B+, dan peringkat di Indonesia adalah peringkat ke-8 ya Nah ini adalah jumlah videonya ditonton selama 1 bulan itu mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya ya Yaitu 200% Yaitu ada 23 juta kali tonton selama 1 bulan Kemudian Ini adalah penghasilan esimasi per bulannya Dan ini adalah esimasi per tahunnya ya Ini per bulan minimal dan ini maksimal per bulan Minimal per tahun dan maksimal per tahun Oke langsung aja kita menuju rumus mencari penghasilan Youtuber Tepatnya di Excel yang sudah aku buat Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumus cek penghasilan Youtuber Nah, di sini aku buat ada 2 rumus ya Yang pertama berdasarkan jumlah jam tayang dan berdasarkan data socialblad Kalau berdasarkan jumlah jam tayang, ini dia yang sudah aku buat ini Dan berdasarkan jumlah jam tayang, ini dari data socialblad Atau ini yang rumus kedua ya, ini rumus yang pertama Oke langsung aja kita masukin rumus yang pertama itu Ada 23 juta kali tonton ya Ini sudah aku masukin Dengan rumusnya itu caranya seperti ini Jumlah view-nya ini dibagi dengan 1000 dikali dengan 1 dolar Sekitar 366 juta per bulan Ini adalah rumus BSE untuk diundangkan mencari penghasilan Youtuber ya Dengan kurs dolar saat ini 15.000 rupiah Nah, ini adalah penghasilan per bulan yaitu sudah 366 juta Dan mungkin ada yang pertanyaan nih bang Kira-kira per tahun berapa bang? Nah, per tahun kita kalikan aja 12 Nah, maka hasilnya adalah 4,4 miliar Tentang per tahun Wow, sangat luar biasa ya Jadi, sebelum disini kan dia juga ada proses yang besar ya Untuk menuju bisa penghasilan seperti ini Oke, langsung aja kita masuk ke rumus yang kedua Berdasarkan data socialblad Pertama minimal itu ada 5.900 dolar Ini, sudah kita masukin ya Dikalikan dengan aja kurs dolar saat ini Sama dengan 92 juta Dan kemudian maksimalnya ada 93.000 Dikalikan kurs dolar sama dengan 1,4 miliar Ini ya, ini minimal dan maksimal Tentukan selama per bulan ya Kalau per tahun nih Minimal itu ada 70.000 dolar ya Dikalikan dengan 15.000 Sama dengan 1,1 M Kemudian, 1,1 juta dolar Dikalikan kurs dolar saat ini ya 12.000 Sama dengan 17.900 dolar Wow, banyak banget ya penghasilannya Dari rumus yang kedua nih ya Kita bersama data socialblad Lihat nih minimal dan maksimal Selama per bulan gimana Ini, wow, ini Maksimal 17 M Oh, dari sini Oke, lanjutnya Kita bakal membandingi nih Rumus pertama dan rumus kedua Perbedaannya dimana Apakah ada kesamaan ya Kita lihat dulu Kalau rumus yang pertama Itu ada 366 juta ya Per bulan ya Nah, kalau di sini kan berarti Masuk ya Di antara minimal dan maksimal Di sini minimalnya itu ada 92 juta Dan maksimal itu ada 1,4 juta Teman-teman Jadi, kalau kita lihat dari sini Berarti masuk ya Di antara pertengahan ya Estimasinya kira-kira Di antara minimal dan maksimal Terus di antara socialblad Masuk ya Kemudian, kita cek yang per tahun Pertahun itu ada 4,4 miliar teman-teman Nah, kalau di sini kita cek Pertahun itu kira-kira didapat 1,1 M Kemudian maksimal itu ada 17 miliar teman-teman Jadi, 4 miliar ini Dari rumus pertama Masuk ya Di antara minimal dan maksimal Dari rumus yang kedua Oke, teman-teman Mungkin beginilah gambaran Dari estimasi penghasilan Dari channel Youtube By Paula Dan semoga video ini Bisa memotivasi kita Terkhususnya yang baru Mulai channel Youtube Sehingga kita bisa semangat Terus membuat konten Dan bisa berpenghasilan Tentunya dari Youtube Oke, mungkin ini Sudah yang dapat sampaikan Teman-teman silahkan Like, share, and comment Dan subscribe juga channel aku Dan boleh nih Request siapa nih Youtuber selanjutnya Yang bakal kita review nih Penghasilan Nah, silahkan komen Di kolom komentar ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak Ucapkan selamat sukses Buat semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.